Tersangka pecah bulan di Bondok Pesantren Jombang, Jawa Timur kini telah ditangkap dalam melancarkan aksinya pria yang akrab dipanggil Mas Beki tersebut memberikan doktrin tentang ilmu metafakta pada korban. Lantas sebenarnya apa itu ilmu metafakta? Diketahui kasus yang menjerat Mas Beki pertama kali mencuat pada tahun 2019. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, ia terus mangkir berkali-kali dari panggilan polisi. Guna menangkap pelaku pencabulan itu, Borda Jatim sampai melakukan beberapa kali penjemputan paksa. Hingga akhirnya Mas Beki berhasil diringkus di kawasan Pesantren Sidikiyah Peloso, Kebupaten Jombang pada Kamis 7 Juli 2022, dini hari. Diketahui Mas Beki adalah anak dari Kiai Haji Muhammad Mukhtar Mukti yang merupakan petinggi dari Ponpes Sidikiyah. Beki mengaku dirinya memiliki ilmu metafakta atau ilmu sugesti. Ilmu inilah yang dijadikan modusnya dalam melakukan pencabulan hingga persetubuhan para santriwatinya. Ilmu metafakta tersebut dikatakan Beki tak bisa dijelaskan menggunakan akal. Santriwati yang ingin mendapatkan ilmu tersebut harus melepaskan pakaiannya agar ilmu tersebut bisa masuk. Korban sempat menolak karena hal ini tidak masuk akal. Tetapi Mas Beki atau MSAT merekaskan jika ilmu tersebut tidak akan sampai jika korban masih mengandalkan akal atau logika. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!